Ginjal akut progresif atifikal di Jawa Barat meningkat dari 34 kasus pada 23 Oktober menjadi 37 kasus per 28 Oktober. Dua kasus diantaranya berakhir meninggal dunia. Dengan demikian, dari 37 kasus tersebut, sudah 18 anak meninggal dunia, 15 anak masih dirawat, serta 4 anak dinyatakan sembuh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Rian Bayu Santika mengatakan, hingga 28 Oktober 2022, kasus terbanyak di Jawa Barat terjadi Kabupaten Bekasi dengan 9 kasus, Kota Depok 8 kasus, Kota Bekasi 5 kasus, Bogor 4 kasus, dan Kota Bandung 4 kasus. 7 kasus lainnya tersebar di daerah lain di Bandung Raya. Meski masih ada 15 pasien yang sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, secara umum penambahan kasus gangguan ginjal akut progresif atifikal diklaim sudah menurun. Kalau kami lihat di grafik, puncaknya sudah terlewati. Semoga saja tidak ada puncak berikutnya. Jadi puncak itu di pertengahan Oktober kemarin, dan sekarang sudah mulai melandai. Kami masih menunggu terus, tentu saja dengan surveillance ketat, dengan form yang rutin dikirimkan dari daerah ke provinsi dan ke pusat. Lalu juga ada form insidental, yang itu harus dikirim kapanpun kasus ditemukan. Nah sampai saat ini kami lihat perkembangan hari per hari, nampaknya sudah mulai melandai. Semoga saja seperti kasus misalnya akut hepatitis misterius, atau monkeypox sebelumnya. Jadi ada satu puncak begitu setelah itu selesai.